Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang 4. Qiblat Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jika lo bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau di-abaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai ke kajian, Bismillahirrohmanirrohim. 4. Qiblat Qiblat tubuh sama dengan qiblatnya syariat itulah af'al Allah. Qiblat hati sama dengan qiblatnya syariat tarikot itulah asma Allah. Qiblat nyawa sama dengan qiblatnya syariat hakikat itulah sifat Allah. Qiblat rahasia sama dengan qiblatnya syariat makrifat itulah bzat Allah. Tubuh Muhammad itulah alam insan yaitu syariat. Hati Muhammad itulah alam jisim yaitu torikot. Nyawa Muhammad itulah alam mitsal yaitu hakikat. Rahasia Muhammad itulah alam ruh yaitu makrifat. Zat Allah batin pada Muhammad rahasia pada kita. Sifat Allah awal pada Muhammad nyawa pada kita. Asma Allah akhir pada Muhammad hati pada kita. Af'al Allah lahir pada Muhammad tubuh pada kita. Wujud sifat dalam kalimat la ilaha ilaullah jika diuraikan satu persatu adalah. Satu lah. Rahasia Muhammad itulah wujud lima sifat Allah yang berlafadz lah yaitu ada, kekal, dahulu, berbeda dan berdiri sendiri. Dua ilaha. Nyawa Muhammad itulah wujud enam sifat Allah yang berlafadz ilaha yaitu mendengar, melihat, berfirman, sempurna, penyayang dan berkehandak. Tiga, ilah. Hati Muhammad itulah wujud empat sifat Allah yang berlafadz ilaha yaitu suci, esah, pemberi dan penghalang. Empat Allah. Tubuh Muhammad itulah wujud lima sifat Allah yang berlafadz Allah yaitu hidup, kuasa, mulia, pencipta dan mengetahui. Maka kita yang lahir bangkit dari bayang-bayang batin kita, yang tertulis dan dieja Tuhan untuk mengetahui batin kita, yaitu antal mautu, koblal takmutu, artinya adalah matikan diri sebelum mati. Jika diri kita yang batin sudah fana atau lupa, maka nyatalah dalam diri kita yang batin itu juga Muhammad, yang mempunyai tubuh, hati, nyawa dan rahasia. Ingatlah akan kalimat min adami illa ujudin, wa min ujudin illa adamin, artinya dan tiada menjadi ada dari ada kembali menjadi tiada. Bzat Allah nafsiyah pada Muhammad, rahasia pada kita. Sifat Allah salbiah pada Muhammad, nyawa pada kita. Asma Allah ma'ani pada Muhammad, hati pada kita. Af'al Allah maknawiah pada Muhammad, tubuh pada kita. Adapun Muhammad itu adalah hamba, artinya ilmunya rahasianya oleh Allah Ta'ala karena Allah adalah nama bagi zat yang wajibal wujud dan mutlak, yakni batin Muhammad. Ta'ala adalah nama bagi sifat, yakni zikir. Muhammad jadi batin dan zikir. Muhammad itulah yang bernama Allah Ta'ala. Adapun yang terkandung dalam empat sifat itulah. Satu, nafsiyah artinya nyawa kita. Dua, salbiah artinya kuku, kulit, daging, darah, urat, tulang dan sum-sum. Tiga, ma'ani artinya hati, jantung, limpah, paru-paru dan empedu. Empat, maknawiah artinya pendengaran, penglihatan, penciuman, pengerasa dan bersuara. Dan apabila telah fana sifatnya hamba maka nyatalah sifat Allah. Dan apabila telah fana sifat Allah maka nyatalah Allah, maka disebut fana afillahi wahdanul ujudila amaujudila. Tidak ada yang gekal kecuali Allah, karena hilangnya rahasia kepada yang punya rahasia, Atau hilangnya sifat kepada zatnya, maka orang yang demikian itulah yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dalam hadis kudsi yang berbunyi. Apabila aku cinta pada hambaku maka aku akan ambil dia, dan apabila aku mengambil dia, maka aku ini adalah gantinya. Nah para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin, kiranya cukup sekian dulu kajian kali ini, silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube ini mengupload video kajian terbaru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!